Halo sahabat YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel Eko Aza di video kali ini kita akan menuju ke depo Tegaluar kereta cepat bus Jakarta Bandung kita akan melihat suasana terbaru pasca operasional kereta cepat Jakarta Bandung nanti akan menuju ke arah timur atau mendekati ke jain workshop kemudian ada apakah di sana dan juga seperti apa suasana di saat ini karena sudah hampir beberapa bulan belakangan ini saya tidak pernah update ya kondisi depo Tegaluar makanya tetap ikuti terus dan tonton terus videonya sampai sampai selesai sampai nanti kembali ke stasiun Tegaluar jarak antara stasiun dan depo Tegaluar itu kurang lebih sekitar 1,5 km ke arah timur atau ke ke arah rancai kek nanti disana akan ada beberapa kereta pekerja yang waktu itu pernah memasang jaringan kelistrikan atau kartenari sistem sepanjang trek kereta cepat Jakarta Bandung dan juga akan melihat kereta CID atau dokter yellow atau kereta inspeksi yang apa namanya yang mengecek jalur atau mempersiapkan kondisi jalur sebelum kereta cepat us melintas di jalur kereta cepat Jakarta Bandung mulai dari stasiun Tegaluar sampai di stasiun Halim Jakarta Timur nah ini sebentar lagi kita akan tiba di depo Tegaluar selamat menikmati 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 selamat menikmati